Ayo kita bekerja, bekerja apa saja yang penting halal dan barokah, siang malam terus bekerja Jadi sekali lagi kita mau kampanye anti 20% tapi kita tahu itu agak susah Karena itu kita himbau supaya ada tekanan politik Yang tadi saya sebut Liga Buikot Pemilu, saya udah ditagi oleh semua stasiun TV Bahkan kemarin saya di Jogja tuh wartawan tanya soal itu, Radio Republik Indonesia bahkan wancar soal itu Saya bilang iya, itu gerakan moral, gerakan yang dipimpin oleh akal sehat Gerakan yang dipimpin oleh akhlak untuk memuliakan hak rakyat Kan ini gerakan yang bagus kita organisir Tetapi pemerintah tentu akan mulai kasih sinyal bahwa ini berbahaya segala macam Sama seperti Anies Masudan mulai disorot oleh media massa Diatur sendirikan rupa sebagainya, dikadunkan-kadunkan Dia beberapa proyeknya mulai disorot kembali Jadi bagian untuk membatalkan kompetisi politik Padahal dia udah punya, dia maksudnya koalisi itu punya 20% Tapi masih curiga dan takut bersaing dengan orang yang gak punya tiket Kalau Anies gak punya tiket, ngapain dimusuhi? Kan itu masalahnya kan? Tapi saya percaya semakin dimusuhi, semakin orang lihat bahwa sebetulnya ada ketidakjujuran Yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies Itu masalahnya Saya bukan promosi Anies, saya ingin garis startnya sama itu Saya berteman baik dengan Anies Tetapi saya mau katakan bahwa kalau Anies Masudan pun Gak mau mempersoalkan 20% sama dia kita hukum So kalau Anies Masudan menang, itu dia menang karena main di 20% Bukan main di 0% Jadi kita akan tuntut juga, gubernur kita, Anies Masudan Untuk mengucapkan bahwa dia tidak setuju dengan 20% Supaya fair Kita juga akan minta ganjar ngomong begitu Sandiaga Udu ngomong gitu, Eric Toher juga ngomong begitu dong Kan itu intinya tuh, supaya ada kesetaraan dalam kita bernegara Gak ada orang yang udah garis startnya dia di depan kita Itu lalu kita disuruh bersaing ke situ Itu yang kita sebut sebagai ketidakadilan Jadi sekali lagi, itu pentingnya kenapa kita mau bercakap-cakap di sini Karena saya percaya bahwa di sini gak ada kebohongan Gak ada orang yang ingin saling mencurangi itu Di Almadina Almadina ya, namanya kan Di Almadina Kita ngomong Tanpa fitnah Dan tanpa bohong Itu maksudnya Jadi jelas Misi kita adalah mengembalikan gedauatan rakyat pada tangan si pemilik Ada peribahasa mengatakan Kalau hak kita dirampas, maka kita harus merampas balik Merampok kembali si perampas Itu dalilnya Nah sekarang kita mendengar dari teman-teman semua di sini Apa sebetulnya yang membuat kita masih bisa bersahabat Saya bukan muslim, tentu aja Tapi kita bersaudara di dalam konstitusi, di dalam keadilan itu Islam adalah agama Tapi Islamnya adalah sifat Persahabatan adalah Islami Karena ada penghargaan Jadi saya mengatakan, saya Islami karena saya ingin bersahabat itu Saya tidak membenci dan saya tidak melihara kebohongan Jadi itu pentingnya Kita pakai istilah itu untuk memperlihatkan bahwa kejujuran dan kerelaan itu Membuat kita percaya bahwa ada masa depan di kita Kita ingin supaya Anies Basudan misalnya Kita rawat di dalam suasana itu Karena sangat mungkin Anies Basudan itu diintip dan tidak dijebloskan oleh mereka yang tidak menghendaki Anies Basudan memimpin negeri ini Karena dianggap bahwa dia Gampang aja Anies Basudan dianggap akan diasuh oleh 212 Akan diasuh oleh masjid-masjid Akan diasuh oleh kelompok radikal Segala macam isu yang akan diberikan Padahal Anies Basudan adalah gubernur dari sebuah ibu kota negara yang sangat plural Jadi bayangkan misalnya Nanti mulai ada sepanduk lagi bahwa ini soal Apa namanya mayat segala macam Yang sebetulnya dibikin oleh sesuatu orang aja Tapi kemudian diinsinuasikan, dipamerkan seolah Anies Basudan intoleran Jadi anda perhatikan Semakin banyak atau akan ada semakin banyak black campaign pada Anies Basudan Itu pertanda bahwa survei yang diam Anies Basudan sudah di atas sebetulnya Tapi saya balik pada prinsip kita tarik Kita mesti jujur bahwa kita akan minta Anies Basudan juga mengucapkan Demokrasi yang paling awal Jangan sampai Anies Basudan dimenangkan oleh oligarki melalui teori presidensial terasur 20% Karena itu saya tutup dulu pembicaraan ini dengan mengatakan Kita, FNN, MbH, segala macam Kita lagi bikin ukuran kita sendiri Saat seorang calon presiden tidak boleh sekedar diloloskan oleh lembaga survei Karena elektabilitasnya tinggi Itu bisa permainan statistik aja Kita ingin prinsip pertama adalah setiap presiden dia mesti mengucapkan saya tidak mau 20% Itu prinsip dasarnya itu Yang kedua baru kita uji Dia beretika apa enggak Jadi etikabilitas ada di atas Atau dalam bahasa lebih gampang moralitas ada di atas Apa itu moralitas? Bisa diuji secara kuantitatif Tidak bisa di uji secara kuantitatif Tapi hati kita bisa tahu Ini orang pernah berbohong apa enggak? Pernah korupsi apa enggak? Pernah nipu emak-emak apa enggak? Kan begitu kan? Baru kita ukur yang kedua Intelektualitas Ini orang mampu berfikir apa tidak? Kalau dia tidak mampu berfikir Dia akan baca-baca teks doang Dan salah baca pula tuh Susah dalam kehidupan internasional Kalau orang tidak bisa berfikir Nah kalau dia udah lolos Etikabilitas Moralitas Lalu lolos lagi Intelektualitas Baru kita uji Elektabilitasnya Begitu Jadi nanti akan ada daftar disodorkan pada teman-teman Siapa calon presiden anda? Yang nyodorin adalah Lembaga survei Bukan kita yang nyodorin Kita dipaksa memilih dari yang udah ada Apakah kita akan pilih? Ya kita harus pilih Siapa yang kita pilih? Kita pilih siapa yang kita coret pertama Yang tidak menggunai prinsip Etikabilitas, intelektualitas Jadi ini coret pertama Yang paling bawah mungkin kita taruh di atas Jadi kita harus punya cara untuk Membuat aturan dan prinsip Berdasarkan kepentingan rakyat Bukan kepentingan lembaga survei Yang diongkosi Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini Ngaji Soekoro di Malang Tanggal 6 November 2022 Kembali lagi Mbak Rizka Mbak Desi, Pak Haji Pramono Mas Indra, Pak Joko Perwakilan dari agen-agen Yang akan menyerahkan infak untuk masjid Totalnya berapa Mbak Rizka? Silahkan Mbak Rizka Totalnya di bulan Oktober 2022 Ada Rp 8.152.013 Terima kasih Barak Allah Agen-agen semuanya Di dalam negeri maupun luar negeri Terus dampingi kami Dampingi Abi dalam membangun Masjid Karma 13 Nanti InsyaAllah Abi keluar Masjidnya sudah jadi begitu Pak Haji Pramono Barak Allah Barak Allah Mungkin Pak Haji mau ngasih sambutan Sambutan Barak Allah Teman-teman semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih